Sopir angkut biru yang dievakuasi dalam kondisi ringsek parah ternyata berhasil menyelamatkan diri Hal ini diungkap oleh Haseb yang merupakan Sopir Ambulans pada Kamis 24 November Sopir angkut yang selamat hanya mengalami luka dan patah tulang di bagian tangannya Saat terjadi gempa, Sopir tersebut menyelamatkan diri dengan loncat dari angkut Sopir angkut biru itu loncat bersama 3 orang penumpang lainnya Angkut tersebut menjadi saksi tragisnya gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin lalu Gempa dengan magnitudo 5 komanda memporak-porandakan tebing dengan tinggi sekitar 30 meter di Jalan Raya Cipanas Puncak Ada pun jumlah penumpang yang tertimbun longsor, kata Sopir ada 10 orang Petugas Sopir berhasil mengevakuasi satu anak balita dalam kondisi menikah dunia Jadi petugas masih terus melakukan pencarian korban lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!